Intro Perang mata uang dunia memasuki permainan catur baru Nama saya Riki Swarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Sejak perang Rusia-Ukraina, dunia telah melihat lebih jelas bahwa tindakan menggantikan dolar mulai muncul di seluruh dunia Terutama negara-negara dunia ketiga yang sangat aktif Dunia mulai memasuki jenis baru perang mata uang dunia Baik dalam skala, level, dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya Dalam kesan dunia, Amerika Serikat selalu menggunakan sistem dolar untuk menghancurkan lawan-lawannya Dan kemudian memanen kekayaan dunia Seperti diketahui, sistem dolar telah mendominasi perdagangan internasional selama hampir satu abad Jika suatu negara terpisahkan dari perdagangan internasional Dan tidak dapat menjadi anggota sistem pembagian kerja internasional Maka akan sangat berbahaya bagi negara tersebut Apalagi jika tidak ada negara besar yang melindunginya Maka negara itu pasti tidak bisa bertahan lama Singkatnya, dominasi Amerika Serikat atas dunia dengan sistem dolarnya sangatlah mengerikan Negara-negara barat yang selalu berserisih dengan Rusia atas masalah krimia Menyebabkan blok barat menggunakan sistem dolar mempersulit ekonomi Rusia untuk jangka waktu yang sangat panjang Roda dunia terus berputar Perang Rusia-Ukraina telah mengubah Feng Shui dunia Nasib Rusia berbalik dalam semalam Sistem dolar Amerika pada gilirannya menjadi senjata yang merugikan dirinya sendiri Berkat gas alam Rusia yang merupakan kebutuhan mutera Eropa Telah membuat mata uang ruble Rusia menjadi senjata ampu Menyebabkan blok barat sangat kesal tetapi sangat tidak berdaya Rusia telah mengguncang status mata uang internasional dolar Amerika dan Euro Membuka mata dunia bahwa hegemoni dolar Amerika bukan tak terkalahkan Justru sebaliknya mengilhami negara-negara besar seperti China dan India untuk belajar dan melemahkan dolar Gaya permainan baru ini telah mengguncang posisi hegemoni Amerika Serikat Yang juga telah memenangkan waktu strategis bagi China Ini adalah buku catur baru Dan dunia telah melihat perang mata uang dunia memasuki permainan catur baru Sekarang India yang telah belajar dari Rusia mengeluarkan perintah rupi Pada tanggal 11 Juli yang lalu Bank Sentral India mengumumkan untuk menggunakan rupi dalam semua pembayaran Dan penyelesaian barang impor dan ekspor Atau singkatnya semua perdagangan internasional India harus diselesaikan dalam mata uang rupi Mengapa India berani menerapkan kebijakan ini? Karena Amerika Serikat menggunakan kenaikan suku bunga dolar untuk menjara harta kekayaan dunia India dapat menggunakan strategi yang paling menguntungkan ini untuk menangkis penjarahan oleh Amerika Jika tidak, India sendiri akan jatuh ke dalam kondisi fatal dipanen oleh dolar Amerika Jika India dirugikan oleh dolar Amerika Dan ingin mendapatkan bantuan Amerika Serikat untuk menyembuhkan luka-lukanya Maka India harus mengorbankan kedaulatan nasionalnya Atau menjadi anak buah Amerika Serikat untuk melawan China dan Rusia Negara-negara yang lebih kecil tentu tidak mampu memainkan permainan seperti India Akibatnya negara-negara kecil terpaksa menjadi pion Paman Sam Misalnya Presiden Kazakhstan Tokayev sekarang berbakti kepada Amerika untuk melawan Rusia Yang dulunya adalah malaikat penyelamannya Sebenarnya masih banyak negara seperti itu di dunia Dan ini juga merupakan cara bermain Amerika Serikat melawan China dan Rusia Di samping itu, alasan mengapa India mengharuskan penggunaan rupi dalam segala penyelesaian perdagangan internasionalnya Di karenakan India tahu Amerika Serikat sedang menghadapi tekanan berat dari China dan Rusia secara bersamaan Jika India bergabung, maka bisa dipastikan Paman Sam tidak akan tertahankan lagi India sangat pandai memanfaatkan peluang Karena India sendiri selalu dimanfaatkan oleh Amerika untuk menyeimbangkan China India tahu perannya sebagai pion atau alat tawar-menawar Amerika Serikat Oleh karena itu, India mengambil kesempatan menusuk Amerika Sehingga Amerika Serikat tidak dapat menggunakan dolar untuk memanen India Pada gilirannya, India dapat menggunakan rupi untuk tawar-menawar dengan Amerika Serikat Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar Namun, kabar baiknya adalah India sekarang berada di pihak China dan Rusia Yang akan memperburuk hubungannya dengan blok Amerika Serikat Sampai pada titik di mana India terpaksa untuk bergabung dengan China dan Rusia Dalam peran mata uang dengan Amerika Serikat Paman Sam hari ini adalah seekor serigala yang lapar dan tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan raksasa India Penerapan mekanisme rupi India justru membuat efek domino yang ditimbulkan oleh rubel semakin signifikan Oleh karena itu, kita akan melihat sejarah mata uang rubel Rusia berpotensi terulang kembali Akibatnya, negara-negara kecil lainnya akan memilih untuk bekerjasama dengan China Rusia dan India untuk menghindari penjarahan oleh dolar Amerika Ini juga akan membuat peran mata uang dunia baru menjadi lebih rumit India sebenarnya terinspirasi oleh keberhasilan Turki dalam memeras Amerika atas aksesi Sweden dan Finlandia ke NATO Sekarang, tiga negara besar di dalam BRICS terang-terangan menantang hegemoni dolar Sehingga peran mata uang dunia baru ini semakin seru Kenakalan India juga memberi China dan Rusia kepercayaan lebih dalam untuk menghadapi Paman Sam Termasuk negara-negara lain yang telah memendam rasa dendam terlalu lama terhadap Paman Sam Sehingga kemungkinan peran polisi dunia Paman Sam akan lebih cepat dipensiunkan daripada yang dibayangkan China mungkin memilih menggunakan cara yang lebih halus dibanding Rusia atau India Berhubung perekonomian China saat ini terlalu erat hubungannya dengan negara-negara barat Dan sumber daya China sekarang tidak mampu menanggung konsekuensi dari perbusuhan total dengan negara barat China juga tidak bisa dirayuh oleh negara barat seperti halnya India Jadi, China lebih mengadopsi metode merendam kata dalam air hangat untuk mencapai efek yang sama seperti rubel Misalnya, pemasok biji besi Australia mulai merangkul pasar China dengan penyelesaian R&D Ataupun Iran telah menetapkan R&D sebagai mata uang asing utama untuk menggantikan fungsi valuta asing dolar Amerika Pada saat yang sama, perdagangan minyak Iran, Arab Saudi, dan China telah menggunakan pembayaran dalam R&B Selain itu, eksportir minyak mentah di Venezuela, Angola, dan negara-negara Afrika lainnya Juga terus memperdagangkan minyak mentah internasional dengan mata uang R&B Beberapa waktu lalu, perusahaan besar India yang mengimpor batu barat dari Rusia juga telah menggunakan R&B Mantah sekretaris negara Amerika, Henry Kissinger pernah berkata Barang siapa mengendalikan minyak, dia bakalan mengendalikan semua perekonomian dunia Barang siapa mengendalikan mata uang internasional, dia bakalan mengendalikan seluruh dunia Seiring meningkatnya dominasi remimpi, ruble, dan rupi, semakin membuat dolar Amerika Serikat diambang keruntuhan Tentu saja, Paman Sam tidak akan bersedia mundur dari panggung dunia begitu saja Oleh karena itu, Paman Sam sangat berkemungkinan membawa bencana besar bagi umat manusia di dunia Namun untungnya, dunia memiliki aliansi China-Rusia sebagai pilar pertahanan dari bencana yang dapat mengurangi skala gelombang dan tragedi seminimal mungkin Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia! Maju!